Kali ini versinya adalah sharing praktik terbaik ya Dengan judul pemanfaatan Office 365 dalam pendiferensiasi di SMP Negeri 8 Mataram Baik, saya langsung berikan saja kesempatannya kepada Budian Silahkan Budian Ya, Budian masih di mute Oke, terima kasih Mbak Rima atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak, Ibu, Guru semua, salam kenal Hari ini saya izin sharing di SCS Monaco Bapak dan Ibu, izin share screen Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah tampak Ibu Suara saya terdengar enggak, Mbak Riman? Takutnya suara saya terdengar Suara saya jelas sekali Oke, aman Aman Baik, kepada Ibu Hari ini saya akan sharing best practice pemanfaatan Office 365 Dalam pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 8 Mataram Nusa Tenggara Barat Salam kenal Pak dan Ibu Sekali lagi Sekolah saya kalau dilihat dari MEP Terada di perbatasan Pak dan Ibu Jadi perbatasan kota dan perbatasan kabupaten Jadi sekolah kami ini isinya adalah siswa-siswi perbatasan Jadi banyak yang dari kabupaten itu ke sekolah kami mendaftar Nah, Pak dan Ibu Latar belakangnya kami menganggap setiap anak adalah istimewa Dan telah dibekali dengan kemampuan, minat, dan bahkan bakat yang unik dan luar biasa sejak lahir Oleh karena itu, kita sebagai guru atau pendidik harus dapat memetakan dan menggunakan potensi tersebut Guna meningkatkan potensi dan capaian pembelajaran peserta didik Nah, guru ini perlu melakukan asesmen terlebih dahulu tentu saja Untuk memetakan kompetensi, minat, dan bakat peserta didik Yang biasa disebut dengan asesmen diagnostik Asesmen diagnostik ini Bapak dan Ibu tentu saja sangat familiar Dan Bapak dan Ibu semua ketahui Asesmen ini terbagi menjadi dua Asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif Yang diagnostik non-kognitif ini seperti tes minat dan gaya belajar Sedangkan asesmen diagnostik kognitif itu seperti pengetahuan untuk mengetahui kesiapan belajar Selanjutnya, hasil asesmen ini Bapak dan Ibu akan digunakan oleh guru Untuk menerapkan pola dan proses pembelajaran berdiferensiasi Dari gaya belajar tadi, di sekolah kami Asesmen yang digunakan adalah Yang asesmen diagnostik non-kognitif yaitu gaya belajar Bapak dan Ibu Sekedar mereview Bapak dan Ibu Gaya belajar itu terbagi menjadi tiga bagian Ada yang visual, ada yang auditorial, ada yang kinestetik Nah, gaya belajar visual ini biasanya lebih banyak menggunakan panca indera Seperti mata sebagai alat untuk menyerap informasi Kemudian biasanya yang punya gaya belajar visual ini Banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri Jadi lebih mandiri biasanya Yang punya gaya belajar visual Nah, ciri-ciri gaya belajar tipe visual ini Secara garis besar Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar Kurang pandai memilih kata dalam bicara Biasanya dia tidak terganggu dengan keributan Walaupun mungkin di sekitarnya teman-temannya itu ada yang ribut Atau mengganggu ini tipe gaya belajar visual ini tidak akan terganggu Kemudian sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan Merupakan pembaca cepat dan tekun Lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan Cenderung rapi, teratur, teliti, dan perencana yang baik Nah, selanjutnya adalah gaya belajar auditorial Gaya belajar ini banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk Kecenderungan orang-orang auditorial lebih senang Informasi itu dia dengarkan dari orang lain Nah, kata kuncinya di sini adalah mendengarkan Ciri-cirinya gaya belajar tipe auditorial ini adalah Biasanya pada saat belajar dia suka bicara kepada diri sendiri Kayak cenderung menghafal Kayak di zaman-zaman kita itu kepada Nibu Kalau kita misalnya baca sesuatu terus ingin dihafalkan itu Biasanya kita bicara besar-besar Nah, kayak begini maksudnya Kemudian tipe gaya belajar tipe auditorial ini Mudah terganggu oleh keributan waktu belajar Jadi dia sangat terusik Kalau ada orang yang lebih suaranya pada saat membaca materi Dia akan pasti berkomentar Kemudian mempunyai Biasanya kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari Dari diskusi daripada yang dilihat Dan tentu saja tipe auditorial ini Bapak dan Ibu suka menjelaskan dengan panjang lebar Nah, selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik Gaya belajar ini lebih menekankan ke praktik langsung Atas apa yang sedang dipelajari Orang-orang yang punya gaya belajar kinestetik Atau murid-murid kita yang punya gaya belajar kinestetik Itu lebih senang Kalau dibiarkan mengerjakan sendiri Atau praktik secara langsung Nah, ada ciri-ciri gaya belajar tipe kinestetik ini Bapak dan Ibu Biasanya bicaranya pelan Banyak bergerak Sulit untuk duduk diam Waktu belajar Dalam jangka waktu lama Memang orangnya hiperaktif ya Biasanya kinestetik ini Bapak dan Ibu Menghafal dengan berjalan bolak-balik Ketika bicara Banyak menggunakan isyarat tubuh Dan menggunakan jari Sebagai penunjuk ketika sedang membaca Ini adalah ciri-ciri gaya belajar tipe kinestetik Nah, Bapak dan Ibu Menurut Brooks dan Meg ini Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar-mengajar Dimana pesta didik dapat mempelajari materi pelajaran Sesuai dengan kemampuan Apa yang disukai Dan kebutuhannya masing-masing Sehingga mereka tidak frustasi Dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya Nah, dari 3 jenis Tipe gaya belajar itu Pak dan Ibu Sekolah kami mencoba membuat instrumen Lembar jawaban yang berupa Inventory gaya belajar Kami membuat 36 pertanyaan secara standar Untuk menginventarisir gaya belajar Yang dimiliki oleh anak didik kami Jadi mereka hanya melingkari Nomor urut dari 1 hingga 36 ini Yang termasuk pernyataan yang mereka setujui Tentu saja mereka harus menuliskan nama lengkapnya Kemudian kelas, sekolah, dan tanggal testing Menjawab inventory gaya belajar ini Nah, instrumen lembar jawaban ini Kami menggunakan Wood ya Bapak dan Ibu Nah, selanjutnya Kami tuangkan ke dalam Format Excel Kami buat sendiri Ini Bapak dan Ibu Masih sederhana Yang hanya berisi Nomor Tentu saja identitas sekolah Tanggalnya, kelasnya Nomor Kemudian NIS Kemudian Nama Siswa Kemudian Gaya Belajar ini Hasil inventory yang sebelumnya Bapak dan Ibu Jadi yang 36 ini Tadi kalau yang dilingkari adalah yang mereka setujui Jadi kalau mereka lingkari kami beri skor 1 Tidak mereka lingkari kami beri skor 0 Sehingga ketika diinventarisir akan terlihat seperti ini Nol ini berarti artinya mereka tidak melingkari Satu berarti yang dilingkari oleh mereka Inventori Gaya Belajar ini Nah, dari sini ya Bapak dan Ibu Kami mendata Dari Inventori Gaya Belajar yang 36 ini Kami jumlahkan Jadi yang mana yang termasuk visual Yang mana termasuk auditory Dan mana yang termasuk kinestetik Yang paling banyak poinnya Kami masukkan ke dalam kategori kinestetik Eh, bukan kategori kinestetik Dimasukkan ke dalam kategori yang paling banyak Misalnya kalau paling banyak ternyata kinestetik Maka Gaya Belajar Anak itu kami kategorikan kinestetik Ini menggunakan Excel biasa Bapak dan Ibu Jadi ini data contoh satu kelas saja Nah, ini Satu kelas di sekolah kami itu terdiri dari 34 siswa per kelas Jadi sebelum awal pembelajaran Kami inventarisir dulu gaya belajarnya Kemudian kami kelompokkan Mana yang termasuk kinestetik Mana yang termasuk auditory Dan mana yang termasuk visual Selanjutnya Bapak dan Ibu Ini adalah hasil Laporan hasil dari Inventory gaya belajar tadi Jadi kami mengumpulkan bahwa Ternyata Kinestetiknya yang lebih Dominant untuk Abyssin nomor satu Dan seterusnya Nah, Bapak dan Ibu Ada tiga aspek Pembelajaran berdiferensiasi Ada konten Proses dan produk Kontennya adalah materi Apa yang diajarkan Kalau proses berarti Apa yang dilakukan Oleh peserta didik Dalam proses belajar Dan produk Cenderung adalah Tugas berjenjang PR yang dimodifikasi Atau tugas proyek Yang dapat mengukur Ketercapaian tujuan Pembelajaran Biasanya Disini pada Ibu Guru itu secara Proaktif Dari awal Sudah mengantisipasi Kelas yang akan Diajarnya Dengan merencanakan Pembelajaran Untuk peserta didik Yang berbeda-beda Jadi bukan Menyesuaikan Pembelajarannya Dengan peserta didik Sebagai reaksi Dari evaluasi Tentang ketidakberhasilan Pelajaran sebelumnya Kemudian Dalam pembelajaran Berdiferensiasi ini Bapak dan Ibu Kami berusaha Kualitas dari tugas Itu lebih disesuaikan Dengan kebutuhan Peserta didik Bukan berarti Anak yang pandai Selas-selasai Mengerjakan tugasnya Akan diberi Tugas lagi ya Tapi ia diberikan tugas lain Yang dapat menambah Keterampilannya Maksudnya kami Memberikan link Materi Yang sudah kami Sematkan Di dalam Whatsapp group Atau Teams Nah seperti ini Pada Ibu Di sekolah saya Walaupun Sekolah Istilahnya 34 persiswa Namun komputer Di sekolah kami Tidak sebanyak Dengan jumlah Siswa-siswi kami Kami memaksimalkan Komputer yang ada Satu komputer Itu bisa Tiga Atau empat Atau lima orang Tergantung Siswa-siswi kami Itu maunya Bagaimana Pembelajaran ini Biasanya Yang Suka Visual Pada Ibu Jadi kami Arahkan ke Lab komputer Yang tentu saja Ada LK Dalam bentuk Word Yang saya bagikan Atau Dalam bentuk Tayangan PowerPoint Di depan Kemudian Mereka Akan Mengerjakan Di Di Komputer Sekolah Dan tentu saja Itu Di dalam Folder Nama Kelompok Mereka Jadi ini Kondisi Di sekolah kami Satu komputer Bisa Tiga Bisa sampai Lima orang Yang menggunakan Kemudian Ini yang Selain Di dalam Kelas Juga ada Tipe Yang visual Tadi kami Mengajaknya Keluar Jadi Halaman Sekolah kami Cukup Luas Nah Berapa meter Pesedinya Itu Saya lupa Tapi yang jelas Luas Banyak Pohon Di sekitarnya Untuk menjadi Pembelajaran Secara Langsung Nah Di kelas Pak dan Ibu Selain tadi Menggunakan Komputer Jadi Misalnya Yang visual Melalui Belajar LK LK Ini dalam Bentuk Word Jadi saya Buatkan LK LK Kemudian Saya bagikan Anak-anak Yang ingin Berdiskusi Silahkan Berdiskusi Jadi ini Dalam Suatu Waktu Kadang Bisa Belak-balik Untung Apa namanya Lokasinya Tidak terlalu Jauh lah Dari Tempat Misalnya Anak-anak yang ada Di lab Komputer Di luar Dan di dalam Kelas Baik Terima kasih Seperti itu Sharingnya Mbak Rima Saya Kembalikan Ke Mbak Rima Baik Terima kasih Bu Dian Saya jadi ikut Belajar nih Tentang Yang dimaksud Pembelajaran Berdiferensiasi Ternyata Terkait juga Dengan berbagai Gaya belajar Anak ya Luar biasa Baik Baik Bapak dan Ibu Terima kasih Sharingnya Bu Dian Mungkin Bapak dan Ibu Yang ada pertanyaan Boleh raise hand Atau mungkin Mau sharing juga Boleh Ya Bu Dian Betul Sharing Betul Saya Kalau di sekolahnya Bapak dan Ibu Mungkin keren-keren Kalau sekolah saya Satu komputer Bisa keroyokan Tapi Anak-anak Antusias Wow Luar biasa Itu yang paling penting Bu Semangatnya Iya Betul Setuju Silahkan Semangat Mengalahkan Berbagai keterbatasan Betul Setuju Sekolah saya Emang sekolah pinggiran Mbak Rima Jadi tidak Begitu banyak Fasilitas Di sekolah Tapi kami maksimalkan Tapi masih di kota kan Ibu Di kota Tapi di perbatasan Oh Udah masuk perbatasan Baik Saya undang Bapak dan Ibu Yang mau bertanya Silahkan boleh Raise hand Yang mau sharing Juga boleh Raise hand Ada Bu Clara Ada Pak Mansur Ada Pak Erwin Mungkin mau cerita-cerita Juga di sekolahnya Gimana Ada Bu Seribu Diani Boleh dong Kita sharing Di sore hari ini Monggo Silahkan Ini tidak bertanya Mungkin Saya ini yang Paling belakang Ini Tau berdiferencasi Ini Mbak Mbak Mungkin masih sedang Menyerap Bu Jadi Bapak dan Ibu Pada dasarnya Saya senang sharing Kedalam PowerPoint Nanti Yang lain Akan Membuat template Presentasi Yang dari PPT Yang lebih Bagus Bahkan Anak murid saya Ini Duluan tahu Ketimbang Gurunya Kadang Mereka Kalau Menggunakan Slide go Dan slide money Sudah Mahir Jadi Saya kadang Belajar di Mereka Mbak Rima Begitu Pak Dan Ibu Pak Erwin Adakah pertanyaan Pak Erwin Kalau sudah Sudah open camp Tidak boleh Tidak Sharing Loh Kita Todong Ini Mbak Rima Pak Erwin Ini Surabaya Kalau Surabaya Saya rasa Kalau ketemu kembali Bu Dia Susanti Sehat ya Alhamdulillah Pak Erwin Pak Erwin Juga sehat Alhamdulillah Puji Tuhan Sehat Saya Sangat Mengapresiasi Sekali Bu Dian Dalam Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Berdiferenciasi Karena ini Memang lagi Hope news Di Kurikulum Medeka Kalau saya Boleh sharing Ini Kalau di tempat Saya Memang Pembelajaran Diferenciasi Ini Lagi Proses Belajar Untuk semua Bapak Ibu Karena Membuat Modul Ajar Itu Kalau Berdiferenciasi Buat sendiri Belum bisa Kayaknya Jadi Masih Memodifikasi Dari Model Ajar Yang Sudah Ada Di Platform Mereka Mengajar Nah Cuman Ketika Modifikasi Ini Kan Buru-buru Ini Masih Mengajar Kesulitan Idealnya Itu Pembelajaran Berdiferenciasi Itu Bisa Dari Produknya Dari Proses Pembelajarannya Maupun Diferensiasi Kontennya Nah Yang kami Coba Di SMI UPK 1 Ini Adalah Diferensiasi Kontennya Jadi Memang Kita Bedakan Untuk Anak-anak Yang Levelnya Low Middle Dan High Untuk Kontennya Sementara Ini Kami Coba Mengembangkan Untuk Berdiferenciasi Yang Produk Nah Misalnya Pajaran TIK Yang membuat PowerPoint yang Sederhana Dulu Bagi Yang Low Yang Middle Dan Yang High Itu Agak Beda Lagi Kriterianya Jadi Kita Membuat Assessment Rubriknya Beda Sementara Itu Yang Kami Terapkan Tapi Untuk Tahun Ini Kami Berusaha Membuat Memodifikasi Modul Ajar Yang Berdiferenciasi Kontennya Untuk Anak-anak Yang Sesuai Dengan Klasifikasinya Dan tentu saja Ketika Kami Menentukan Oh Ini Termasuk Kelompok Low Ini Kelompok Middle Kelompok High Itu Dengan Melakukan Assessment Diagnostik Awal Itu Mbak Nima Dan Budian Terima kasih Terima kasih Pak Erwin Terima kasih Pak Erwin Pak Erwin Sudah Memodifikasi Mbak Rima Saya harus Belajar Juga Kami baru Mengidentifikasi Dengan Gaya Belajar Dulu Secara Sederhana Menurut Bahasa Standar Mantap Bu Yang penting Sudah Dimulai Saya percaya Iya Dengan Gitu Kita Bisa Membuat Perubahan Betul Bu Betul Mbak Rima Saya percaya Walaupun Kami Di Pinggiran Tapi Apapun Itu Kami Syukuri Keadaan Itu Dan Ingin Lebih Dari Sebelumnya Terus Bertumbuh Dan Bertumbuh Doakan Sekolah Kami Mbak Rima Walaupun Itu Akan Ada Tambahan Lagi Unit Untuk Sekolah Kami Di Kedepannya Amin Amin Bu Baik Masih Ada Bapak Ibu Yang Mau Berbagi Atau Mau bertanya Mungkin Kalau Pak Yucin Sepertinya Sudah Tidak Ada Di Sini Jadi Baik Ini Di Chatroom Budian Dari Bu Clara Bu Clara Memberi Komentar Luar Biasa Ibu Sangat Penginspirasi Oh So sweet Saya paling senang Dengar Soalnya Saya kangen Bu Roro Soalnya Lagi pergi Haji Biasanya Ada Di Bu Roro Tuh Tanpa 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 Angin Tanpa Hujan Tiba-tiba Share Live Location Ke Saya Dia Mau Kasih Tahu Saya Kalau Saya Lagi Nggak Di Indonesia Mbak Rima Jangan Cariin Saya Mau Kasih Tahu Sekarang Lagi Di Lagi Di Mekah Ya Baik Oke Bu Anastasia Mungkin Ada Tambahan Bu Anas Secara Bu Anas Kan Ini Apa Namanya Pelatih Berikulum Merdeka Mungkin Bunda Ada Tambahan Bun Baik Baik Mungkin Bunda Anas Lagi Paralel Menyimaknya Bunda Anas Paling Sibuk Paling Banyak Meeting Pengawas Pengawas Soalnya Mbak Rima Luar biasa Memang Baiklah Bapak dan Ibu Di Layar Chatroom Pak Mansur Sudah Share Mohon Kesediaan Bapak dan Ibu Untuk Bisa Mengisi Survei Hari Ini Jadi Survei Ini Akan Langsung Masuk Microsoft Untuk Feedback Bapak dan Ibu Kegiatan-kegiatan Yang Dilakukan Baik Di Komunitas Showcase School Maupun Di Komunitas MI Expert Jadi Mohon Kesediaan Waktunya Bapak dan Ibu Untuk Survei Yang Sudah Dishare Oleh Pak Mansur Itu Di Isi Baiklah Saya Rasa Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Budian Apakah Masih Ada Yang Mau Disampaikan Ibu Tidak Ada Terima kasih Terima kasih Ya Ibu Sharing Kalau Saya Nyimak Dulu Debu Karena Karena Udah Lama Nih Nggak Nga Ngar Di Sekolah Jadi Oh Begini Jadi Ada Suatu Awasan Baru Buat Saya Pribadi Dan Saya Yakin Bapak dan Ibu Semua Yang Hadir Disini Juga Mendapatkan Banyak Inspirasi Baru Dari Apa Yang Sudah Disharing Oleh Budian Oke Baik Dari Saya Sudah Cukup Dan Sebelum Kita Menutup Pertemuan Hari Ini Saya Panggilkan Jurkam Kita Jurkam Mera Pak Mansur Pak Mansur Silahkan Pak Biasanya Pak Mansur Mau Abadikan Momen Momen Boleh Dinyalakan Bapak Ibu Oke Pas Ini Baru Berapa Sini Kita Tunggu dulu Oke Pak Nur Samsi Pak Imam Pak Asrul Pak Elvin Oke Wah Keren Semua Ini Bu Clara Sudah Baik Pak Nur Samsi Satu Dua Asrul Udah Liburan Kayaknya Modenya Udah Santu Ini Oke Olahraga Lagi Ngecekin Rapat Olahraga Ya Mas Iman Semangat Mas Iman Wah Bunino Belum 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 Gaya Bebas Bunino Gaya Anu Dulu Bun Bun Nino Duit Satu Dua Tiga Oke Satu Kali Lagi Oke Pindah Lagi Ke Viewnya Dulu Kalau Bu Clara Kayaknya Sebentar lagi Mau ngisi Seminar Nih Kalau Panur Samsi Kayaknya Lagi 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 Liburan Panur Samsi Kalau Bu Clara Bentar lagi Mau ngisi Ini Conference Itu Kalau Pak Asrul Kalau Pak Asrul Udah Lagi Mau Jalan Kemal Bentar Lagi Mau Kemal Oke Satu Ya Paragon Bersi Bunino Kok Hilang Yuk Satu Dua Tiga Oke Pindah Kursi Dulu Satu Kali Lagi Kalau Bu Wita Anak Paut Ada Benda Libur Senyum Senyum Yang Lebar Kalau Anaknya Libur Gurun Juga Libur Ya Oke Satu Dua Tiga Trial Oke Terima kasih Bapak Ibu Mbak Rima Sekiranya cukup Baik Terima kasih Bapak dan Ibu Semua Terima kasih Mbak Rima Terima kasih Sampai ketemu ya Bulan depan Terima kasih Bapak dan Ibu Bapak Ibu Semua Maaf Surima Saya tadi dipanggil-panggil Selamat Terima kasih Aduh Bunda Bunda Kemana Bunda Bunda Dari Selamat Surat Bu Anas Jadinya Ditinggal dulu Belionya ada Iya Kebetulan Belionya ada Jadi takut Kalau hilang lagi Sukses Untuk Semua Sukses Untuk Semua Sukses Bunda Bye Bye Terima kasih Pak Asrul Salam Terima kasih Pak Erwin Pak Asrul masih di sekolah nih Masih dong Kirain udah libur Enggak Enggak libur Ini masih komplit Ini masih ada Buah Ulia Masih ada Pak Amron Komplit semuanya Masih Masih jaga kandang ya Masih Ini cuman Membahagiakan diri aja Pake kaos Biar kelihatan Jalan ke mall gitu Sehat-sehat ya Pak Asrul Oke makasih Bye-bye Thank you Bye-bye Terima kasih Pak Mansur Ijin and meeting ya Bapak Ibu Uuuuuk Ijin and meeting ya Bapak Ibu Ijin and meeting ya Bapak Ibu Ijin and meeting ya Bapak Ibu